Tahapan penyelenggaraan, yang pertama adalah kemenuhan persyaratan pasangan calon persoalangan Nanti akan disampaikan detilnya oleh Pak Dodi, Kaji Tengis Ini dimulai dari 5 Mei 2004 sampai dengan 19 Agustus 2004 Kemudian para kedua untuk penyelenggaraan adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon Ini dimulai 24 sampai dengan 20 Agustus 2004 Yang ketiga pendaftaran pasangan calon sendiri 27 sampai dengan 29 Agustus, jadi waktunya sudah dikit ya Yang keempat penelitian pasangan calon, 27 Agustus sampai dengan 21 September 2004 Yang kelima penetapan pasangan calon, ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 Biasanya untuk pasangan calon DKI ini selalu lebih dari 2 Ya Pak Dodi ya, jadi kemudian akan juga bisa kita tepatkan sesuai waktunya Yang keenam pelaksanaan kampanye, ini baru langsung September, Oktober 20 bulan Sebelumnya sampai 60 hari ya, 25 September sampai 23 November Berarti rentapan waktunya, kemarin kita hitung itu sekitar 60 hari ya Lebih pendek daripada periode pilkada sebelumnya yang 90 hari ya Pak Bisa Ada 90 hari, jadi kita memang waktunya lebih singkat Pemasangan pilkada Kalau yang dulu, eh, bulurnya 9 bulan ya, yang 9 bulan, yang sekarang ini 2 bulan Jadi jauh waktu, untuk kampanye jauh lebih singkat Kemudian, yang ketujuh adalah pelaksanaan pengumputan suara Ini yang, eh, misalnya kita datang bersama, mudah-mudahan di tanggal 27 November 2004 Di negara PESPA-nya rakyat Provinsi DKI Joklatan Yang saya belum pembayar untuk menyebutnya jadi DKI Kebetulnya kita sudah bisa menyebut DKI-nya sebagai DKI-nya Ini kita akan laksanakan 27 November Ini tepatnya sebetulnya 9 bulan setelah Kita jatuh waktu, jadi 9 bulan setelah kita laksanakan Pengumputan suara untuk DKI-nya dan DKI-nya pada PESPA-nya Rakyat Provinsi Jadi, 9 bulan setelah kita laksanakan Pemilu, kita akan laksanakan DKI-nya Di 27 November 2004 untuk pengumputan suara ini Selanjutnya adalah penghitungan suara dan rekapitulasi Hasil penghitungan suara Ini akan dimulai pada 27 November sampai dengan 16 Desember 2020 Kemudian penelitapan calon terkiri Ini paling utama 3 hari setelah NK secara usia Memerisalkan misalnya pemohonan yang keregistrasi Dan dalam kekualisasi secara konstitusi pada KPM Tahapannya ke-10 adalah penyelesaian penyelenggaraan Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilu Hasil pemilihan Paling lama ini 3 hari juga Ini 5 hari ya Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan putusan Atau putusan mahkamah posisi diterima oleh KPM Yang terakhir adalah pengusulan penyesahan kemakatan calon terkiri Ini bukan paling lama 3 hari setelah Tentang pas-pasangan calon terkiri Terima kasih telah menonton!